Hai 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 Breaking News Global Rides TV Harus ada pelatian harus ada penunjukan dari Menteri keadaan ABSK Kalau penerja ini lewat AP itu apa ya? Ya AP tadi bagaimana memfasilitasi teman-teman pengawas itu bisa lebih profesional dan nanti membantu snaker karena meningkatkan kinerja pengawas ketenagaan Apa diharapkan dengan dikukuhkannya apa? Pengurus APKI Babel dikukuhkan Elius harap ini jadi wadah bagi ketenaga kerjaan Global Rides TV Sungai Liat Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengawas Ketenaga Kerjaan Indonesia DPP APKI mengukuhkan DPD APKI Provinsi Babel masa bakti tahun 2023 sampai tahun 2026 di Ruang Aurora Hotel Tanjung Pesona Sungai Liat Kabupaten Bangka Pada pengukuhan tersebut Lukas Bujang dinobatkan sebagai Ketua DPD APKI Babel ditandai dengan penyerahan SK oleh Ketua DPP APKI Pusat Yuli Adiratna kepada Lukas Bujang Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 Ketua Pelaksana Kegiatan Jacqueline Sihotang dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini merupakan kegiatan akbar perdana untuk daerah Babel dengan harapan keberadaan APKI dapat menjadi sebuah organisasi profesional yang netral Sementara Dewan Pembina APKI Babel, Elius Ghani mengucapkan selamat kepada pengawas ketenaga kerjaan daerah ini yang baru saja dikukuhkan mengingat APKI sebagai salah satu organisasi profesi organisasi profesi ini diharapkan menjadi organisasi yang profesional sesuai dengan ikrar dan janji yang telah diucapkan serta dapat menjalankan fakta integritas sesuai dengan peran APKI itu sendiri seperti pelayanan dan melayani ucapnya ia juga mengatakan APKI sendiri merupakan wadah bagi pengawas dalam rangka membantu dan mendukung program pemerintah dengan cara bersinergi dengan organisasi yang ada di daerah ini seperti SPSI dan APINDO terangnya jadilah organisasi yang handal dan mandiri karena untuk mencapai indikator kemajuan kita tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut secara individu untuk itu kita harus bersinergi dengan organisasi yang ada di daerah ini katanya ketua DPP APKI Pusat Yuli Adi Ratna menambahkan mereka yang tergabung dalam APKI ini harus berstatus PNS mengingat pengawas ketenaga kerjaan ini jabatan fungsional yang diharapkan dapat memberikan warna baru bagi daerah Babel jelasnya karena menurut dia sejak terbentuk tahun 2001 yang lalu APKI sebagai mitra dari dinas ketenaga kerjaan berada pada posisi yang netral tanpa memihak kepentingan suatu golongan antara pekerja dengan pengusaha anggota APKI ini diharapkan lebih profesional dengan mengedepankan asas manfaat dan bekerja dengan hati nurani serta menjunjung tinggi hak asasi manusia ukapnya untuk itu kepada pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas ketenaga kerjaan sesuai dengan aturan yang ada selamat bagi pengurus yang baru dikukuhkan dan semoga keberadaan APKI bagi ini dapat memberi warna baru bagi dunia ketenaga kerjaan yang ada di daerah ini bungkasnya Global Rise TV Bangka Sungai Liak Imron mengabarkan ya APKI tadi bagaimana memfasilitasi teman-teman pengawas itu bisa lebih profesional dan nanti membantu snacker bagaimana meningkatkan kinerja pengawas ketenagaan apa yang diharapkan dengan menghukukannya APKI Bable Muda apa mas apa harapannya apa harapannya tentu pengawas lebih profesional atau membantu bagaimana menciptakan ketenangan bekerja dan kemajuan berusaha di Provinsi Bangka Beritung itu menjadi mandat kita semua bahwa APKI ini nanti bisa memberikan kontribusi yang positif bagaimana pertumbuhan ekonomi di Bangka Beritung terutama masalah ketenangan jadi kira bentuk realistisnya mereka bekerja itu bagaimana realistis mereka bukan dihubung dengan contohnya ya tentu mereka bisa mengadakan sebuah diskusi diskusi terfokus sehingga melakukan sosialisasi seminar dan bahkan Pak untuk konflik antara pekerja sama perusahaan di Bable ini banyak gak Pak wah nanti Pak Karis yang bisa menjelaskan kalau di tingkat Indonesia ya kita bisa bilang banyak juga bilang tidak karena kan memang banyak yang terlaporan dan juga yang tidak terlaporan tapi intinya gini setiap laporan yang masuk pasti ditangani dengan baik oleh teman-teman pengawas ketenangan dan juga sepada umumnya oleh disenager kalau di Bable saya yakin bahwa disenager Provinsi Bable sudah sangat aware dan juga selalu menilai lanjuti masalah-masalah yang disampaikan oleh siapapun lain di teman-teman maupun perusahaan jadi sebabkan penyerjanya dan juga sebagai organisasi yang dapat berkolaborasi dan pasti berhasil di yang lain yang terutama yang ada hubungannya dengan dengan kerjaan yang kan kita tahu di Bable ini kan ada konflik pekerja karyawan yang dua perusahaan yang di PHK-nya itu perang serta dari abdi dan disenager sendiri seperti apa? jadi seperti yang kami sampaikan di media sebelumnya bahwa disenager melalui kawan kawan mediator sebenarnya karena mediator kita akan selalu terus mengawal hak para pekerja yang 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 menjadi saya harus mengatur bahasanya tapi jangan di itu disenager ini mengawal hak-hak pekerja yang terkena PHK yang terkena PHK ataupun berhak yang terdampak kena pengelolaan penertiban pengelolaan intima yang ada di jadi kita hanya bicara di sana itu kalau memang ada hak pekerja yang belum penuhi sesuatu adalah perundangan ini tugas kita untuk mengawal paham pekerjaan tersebut sejauh ini pak perusahaan sudah kooperatif untuk memberikan hak-hak pegawai itu sendiri sejauh ini yang telah dilakukan sudah berkeprupaan sudah selesai proses itu jadi hak-hak pekerjaan itu sudah sudah diterima misalnya salmon tapi kami tidak menyebutkan ini di kejuatan bangkalan paket bangkas sudah selesai ada yang on proses yang bahwa keberadaan akti itu harus berposisi sebagai mitra bagi di senakel ya terlibatnya ya di senakel trans provinsi kepulauan bangkalan kita tidak dalam posisi berhadapan tapi bagaimana posisi sinergi karena keberadaan akti ini ini memang amanah dari permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional salah satunya fungsional pengawas ketenangan di dalam permenpan tersebut disebutkan bahwa setiap jabatan fungsional harus atau wajib menjadi anggota profesi sebuah anggota organisasi jadi anggota profesi anggota organisasi profesi sebetulan akti sudah berdiri sejak 2001 maka kita modifikasi kita sesuai terima kasih 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 Alhamdulillah Nah kita foto dulu Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke Selanjutnya Kepada Bapak Lius Jani Ayo Ini barat untuk ada Bapak Lius Jani Ayo Korang kesini deh Bapak baru kesini aja bisa gak Bapak Oke, satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke, gaya bebas Satu, dua, tiga Ayo Bang Joko Gaya bebas, Bang Joko Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Cakep Oke, selesai Kepala Terima kasih telah menonton